Selamat berjumpa kembali para sobat kebun si juha Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat Selalu berlimpah rejeki Dan selalu dalam perlindungannya Oke, di cuaca cerah ini Saya akan coba membahas mengenai salah satu pupuk daun yang sering saya gunakan Oke Tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham Selanjutnya, mari kita kemon Nah, ini dia pupuk daun yang sering saya gunakan Yaitu gandasil Di pasaran sudah banyak pupuk-pupuk sejenis Dengan merek yang macam-macam Kita tinggal milih saja mana yang cocok buat kita Ini adalah pupuk daun ya Artinya itu pupuk ini diberikan Apa, daun Dengan cara disemprotkan Jadi, kenapa Jadi, kenapa pupuk daun ini ada Karena Karena pada daun itu ada stomata Itu anggap saja seperti pori-pori ya Jadi, stomata itu adalah tempat untuk mengatur laju penguapan air dan penyerapan air juga Nah, jadi melalui daun juga kita bisa memasukkan pupuk daun ini Nah, ini pupuk daun ini Ada Dua ya Ada gandasil D Dan juga ada gandasil B Ini masing-masing ada kegunaannya Untuk gandasil D ini Digunakan saat tanaman Masih tumbuh Maksudnya masih dalam pertumbuhan Nah, nanti kalau sudah mulai berbunga Penggunaan gandasil D yang hijau ini Harus di-stop Lalu kita gunakan gandasil B Ini untuk bunga Gitu Nah Pupuk-pupuk daun seperti ini Kandungannya Cukup Cukup komplit ya Jadi, disini kita bisa baca Ada kandungan makro Yaitu nitrogen Pospor dan kalium Ada kandungan mikronya juga Magnesium, mangan, boron, tembaga Kobal, seng Serta vitamin lainnya Untuk penggunaannya Juga kita harus mengikuti Takarannya Ya, seperti kita bisa baca disini ya Kita tidak boleh melebihi Anjuran penggunaan Kalau bisa kita Memakai pada batas minimal saja Karena pupuk-pupuk seperti ini Harus sebagai pelengkap Karena bahan-bahan organik Harus tetap menjadi bahan yang utama Dalam berkebun Atau bertani Karena sifat dari pupuk kimia ini Dalam penggunaan waktu jangka yang sangat panjang Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan Pencemaran tanah Pencemaran air Dan udara Maka dari itu Penggunaan pupuk organik Atau bahan-bahan organik Tetap harus menjadi yang utama Jadi kita harus tetap berimbang Di dalam Bertani atau berkebun Bahan-bahan organik Harus tetap Diberikan Dan bahkan menjadi komposisi utama Dan pupuk-pupuk Atau bahan-bahan kimia Seperti ini Diberikan hanya sebagai pelengkap saja Karena sifatnya yang Larut dalam air Dengan cepat dan sempurna Maka pupuk-pupuk daun seperti ini Efektif ya Dalam memberi nutrisi Kepada tanaman Kita tinggal Mengikuti Anjuran penggunaannya Yang ada di Bungkus Lalu kita bisa menyemprotnya Ketanaman kita Nah Waktu yang tepat Untuk menyemprotkan Pupuk daun ini Adalah Pada pagi hari Karena Jam biologis tanaman Pada pagi hari Suhu lingkungan Dengan suhu tanaman Itu seimbang Sehingga Stomata akan membuka Sangat lebar Untuk melakukan pertukaran gas Seperti karbon dioksida Kuap air Dan oksigen Sehingga Pagi hari Adalah waktu yang tepat Untuk melakukannya Nah Yang saya ingin tekankan Disini adalah Gunakan pupuk-pupuk kimia ini Secara bertanggung jawab Dan Pupuk kimia itu Jadikanlah Hanya sebagai pelengkap saja Jadi Yang utama adalah Tetap Bahan-bahan organik Oke Saya akan tunjukkan Efek pupuk Gandasil ini Kepada tanaman Cabai saya Nah Ini dia Disini terlihat ya Tanaman-tanaman cabai saya Subur-subur Besar-besar Ini karena saya Menggunakan Gandasil Pada saat Awal pertumbuhannya Dengan Tempat hidup yang Hanya sebesar itu Tapi Si tanaman bisa setinggi ini Itu bagi saya Luar biasa ya Sudah tinggi sekali Bahkan dia terus bertumbuh Dan sekarang Mengeluarkan buah Yang sangat banyak ya Nah ini dia Batangnya pun besar-besar Kuat-kuat Kuat-kuat Sehat-sehat Disini Saya komposisi utamanya Tetap organik ya Disini ada kompos Ada pupuk kandang Dan saya menggunakan Gandasil Hanya untuk Pelengkap saja Tapi Hasilnya Sangat luar biasa Bagi saya Ini menurut saya ya Sangat Tidak terduga Bisa Subur-subur Seperti ini Oke Sekian dulu Video dari saya Semoga Video saya Memberikan manfaat Bagi para Sobat kebun Dimanapun Anda berada Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Jika ada Saran dan kritik Jangan sungkan Oke Sekian Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati